. Mayoritas masyarakat dunia kini benar-benar dalam kondisi terpuruk. Tahun 2020 ini benar-benar tahun yang tidak menguntungkan. Betapa tidak, perekonomian seakan lumpuh total. Aktivitas manusia dibatasi, bahkan nyaris lumpuh total. Akibatnya, perusahaan kecil maupun besar banyak yang gulung tikar. Banyak di antara kaum pekerja yang kehilangan mata pencarian. Semua itu gara-gara pandemi coronavirus alias COVID-19 yang melanda hampir seluruh negeri di muka bumi. Indonesia, tentunya juga tak luput dari pandemi serta dampaknya. Dikabarkan Kompas, pemerintah Indonesia sampai memproyeksikan bakal ada 3,78 juta orang miskin baru akibat pandemi COVID-19, berdasarkan skenario terburuk. Sementara jika mengikuti skenario berat, jumlah orang miskin bakal meningkat 1,1 juta orang. Akan tetapi, menariknya, masih ada juga segelintir orang yang tetap perkasa mengeruk harta alias menambah pundi-pundi kekayaan melalui berbagai skenario bisnis mereka. Bahkan, sampai bisa menempatkan mereka ke dalam daftar orang paling tajir di tanah air. Siapa saja mereka? Dirangkum dari Kompas yang merujuk data Forbes, Real Time Billioners serta berbagai sumber pendukung lain, simak ulasannya berikut ini. Kompas yang merujuk data Forbes, Real Time Billioners serta berikut ini. Di urutan ke-15 dalam daftar orang paling tajir di Indonesia ada Alexander Teja. Total kekayaan pria kelahiran Medan, 22 September 1945 ini ditaksir mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara 14,2 triliun rupiah, mengacu nilai tukar rupiah terhadap dolar 14.200 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari Wikipedia, Alexander Teja dikenal sebagai raja properti dan mall dari Surabaya, dengan grup perusahaan di bawah bendera Pakwon Group. Di urutan 14 ada Winarkosulistio, dengan total kekayaan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara 17,4 triliun rupiah. Menurut Tempo, sebagian kekayaannya berasal dari 45 persen saham produsen kertas kemasan PT Fajar Suryawi sesa ke Siam Semen Thailand pada 2019 lalu serta bisnis konstruksi. Sementara, di urutan ke-13 bertengger Murdaya Widya Wimartapo, atau akrab disapa Murdayapo, total kekayaannya disebut mencapai sekitar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara 17,4 triliun rupiah. Diberitakan CNBC Indonesia, dia adalah pendiri Central Chip Tamurdaya Group yang bergerak pada bidang investasi perkebunan kelapa sawit, produsen kayu lapis, teknik dan IT. Selanjutnya, ada Joko Susanto. Pengusaha kelahiran 1950 ini mendulang sukses besar di bisnis retail. Di bawah bendera PT Sumber Ralfa Ria Trijaya, Joko Susanto menjalankan lebih dari 5.500 toko yang tersebar di seantara Indonesia. Ada pun beberapa brand retail di bawah bendera PT Sumber Ralfa Ria Trijaya adalah Alphamart, Alpharexpress, Alphamidi, dan Lawson. Disebutkan, total kekayaannya mencapai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara 19,88 triliun rupiah. Bertengger di urutan 11 ada Sukanto Tanoto, dengan kekayaan di Itaksir mencapai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara 19,88 triliun rupiah. Bisnisnya bermula di bidang pengolahan kayu. Dilansir dari laman Tanoto Foundation, dia adalah pendiri dan chairman RGE Internasional, sebuah grup perusahaan manufaktur berbasis sumber daya alam yang berkantor di Singapura, Hong Kong, Jakarta, Beijing, dan Nanjing. Setelah mencapai sukses, beliau beralih ke industri sumber daya alam lainnya, seperti kelapa sawit, kehutanan, palp dan kertas, serta pembangkit tenaga listrik. Ada pun di urutan ke-10 ada nama Theodore Permadi Rahmat, atau Akrab Disapa TP Rahmat, dengan total kekayaan sekitar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara 19,88 triliun rupiah. TP Rahmat adalah pengusaha top Indonesia yang merimpis karir mulai dari sebagai seles di perusahaan Astra. Dilansir dari Wikipedia, selepas dari Astra, dia mulai memberanikan diri untuk mendirikan perusahaan sendiri dengan bendera Trip Putra Group. Lalu, ada Peter Sondag di urutan ke-9, dengan total kekayaan ditaksir mencapai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara 22,72 triliun rupiah. Dilansir dari CNBC Indonesia, dia merupakan pendiri dan pimpinan Raja Wali Korpora, sebuah perusahaan investasi yang didirikan pada 1984, yang portofolionya mencakup hotel, media, dan pertambangan. Ada pun aset lain yang dimiliki pria berusia 69 tahun ini termasuk hotel Four Seasons di Jakarta, penyedia layanan internet Velo Networks, dan jaringan Raja Wali Televisi. Selanjutnya, ada Mokhtar Yadi dan keluarga, dengan total kekayaan sekitar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara 24,14 triliun rupiah, yang membuat mereka masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia pada urutan ke-8. Dilansir dari Kumparan, Mokhtar Yadi dikenal sebagai bankir andal. Bahkan, Hermawan Kertajaya menjulukinya sebagai bankir yang pemikir. Dia pernah mengonsolidasikan Bank Buana dan Bank Panin, lalu ikut membesarkan Bank BCA, hingga akhirnya mendirikan Lipobank. Dari industri perbankan, bisnis Lipo merambah ke berbagai sektor, terutama properti. Lantas, ada Martua Sitorus yang memiliki total kekayaan sekitar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara 26,98 triliun rupiah yang duduk di posisi ke-7. Dilansir dari Tribun Medan, setelah hengkang dari Wilmar, selain fokus menggarap sawit, dia juga meluncurkan mega proyek properti. Dengan mengusung bendera Gamalen, proyek bertajuk East Jakarta City yang mencakup 15 menara apartemen dan satu pusat belanja. Anda pasti sudah tak asing dengan nama Khairul Tanjung, atau biasa disingkat CT. Ya, dia adalah salah satu pengusaha yang memiliki konglomerasi media di tanah air. Disebutkan kompas, di tengah pandemi yang menghantam perekonomian global, CT justru mengalami peningkatan nilai kekayaan, hingga menempatkan dirinya di posisi ke-6 dalam daftar orang paling kaya di Indonesia. Total kekayaannya diperkirakan mencapai sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara 51,12 triliun rupiah. Sementara, urutan kelima ditempati keluarga Tahir dengan total kekayaan sekitar 4,3 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara 61,6 triliun rupiah. Menurut kompas, kekayaan keluarga Tahir mengalami peningkatan dari 4,1 miliar dolar Amerika Serikat pada April 2020 lalu, kini menjadi 4,3 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan di posisi ke-4 ada Sri Prakash Lohya, dengan total kekayaan sekitar 5,2 miliar dolar Amerika Serikat, atau 73,84 triliun rupiah. Dilansir dari laman Finansialku, Sri Prakash Lohya adalah salah satu miliarder terkaya di dunia asal India yang merantau ke Indonesia, dan sukses besar dengan, dalam tanda petik, kerajaan, Indorama di Purwakarta, Jawa Barat. Ayahnya bernama Mohan Lohya, seorang pengusaha garmen yang membuka usahanya di Indonesia, puluhan tahun silam. Kemudian, di posisi kunci tiga besar, ada Prayogo Pangestu. Dilansir dari laman FIFA, pada era Presiden Soeharto, dia termasuk salah satu konglomerat ternama yang dimiliki Indonesia. Bisnisnya dengan bendera Barito Group berkembang luas di bidang petrokimia, minyak sawit mentah, properti, dan perkayuan. Diberitakan detik, berdasarkan catatan tahun 2018, Prayogo berada di posisi 10 dengan total harta 3 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara lebih dari 42 triliun rupiah. Dalam kurun setahun, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Saat ini, total kekayaan Prayogo mencapai 6,6 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara 93,72 triliun rupiah. Bertengger di urutan kedua dalam daftar orang paling kaya di Indonesia adalah Michael E. Hartono, dengan total kekayaan ditaksir mencapai 16,6 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara 235,72 triliun rupiah. Dilansir dari Tribun Newsmaker, Michael Hartono dikenal sebagai pengusaha dan pemilik PT Jarum. Selain itu, dia juga memiliki cabang bisnis lain, seperti perbankan, properti, hingga perkebunan sawit di Kalimantan Barat, yang terbentang seluas 65 ribu haktare. Nah, sampai juga di urutan pertama dalam daftar orang paling tajir di Indonesia. Dia adalah Budi Hartono, adik dari Michael E. Hartono. Berdasarkan data Forbes Real Time Billioners yang dilansir Axel Run, Kekayaan Budi Hartono mencapai 17,4 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara 248,85 triliun rupiah. Padahal, kekayaan Budi Hartono tercatat sebesar 13,6 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara 194,51 triliun rupiah. Berdasarkan rilis Forbes pada April 2020 lalu. Semoga ada pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yudha Putra Kusuma, setiap dua hari sekali. Salam sejahtera selalu bagi Anda sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.